Oke, jadi keminggu sudah mencoba melakukan analisa meraca air, di mana melihat hubungan antara ketersediaan dan kebutuhan. Di diskusi kemarin kan kita membicarakan kebutuhan, jadi dari jumlah penduduk dan seterusnya. Nanti kita bahas pengolahan data lain dari data PPS di kuliah statistik lain. Nah, yang belum dibahas sebetulnya mengenai bagaimana kita memprediksi ketersediaan air tanah kira-kira begitu ya. Karena ini metaka eksplorasi air tanah. Dari sekian banyak metode, salah satunya, salah satu yang digunakan adalah ini, ini contoh kasus di Bungku Selatan. Kenapa saya kasih contoh ini? Jadi, kalian kan sudah memiliki lokasi pemetaan. Lokasi pemetaan masing-masing. Dan seperti biasa, kalau saya kuliah, biasanya saya membawa contoh-contoh ini agar bisa direplikasi. Jadi, namanya kuliah kita sebetulnya outcome based education. Jadi, setelah kuliah ini, kalian pertama dapat teori. Teorinya adalah bagaimana kita melakukan korelasi, regresi positif selanjutnya, untuk melihat potensi air tanah. Itu teorinya. Kemudian, akhir kuliahnya, kalian bisa menggunakan teori untuk di lokasi pemetaan masing-masing. Itu tersebut dengan outcome based education. Nah, hari ini saya minta bimbingan saya, Kak Fadel Atul dari 2017, dan ini juga sudah dipresentasikan bagaimana cara membuat data-data biologi apa saja nanti yang diperlukan, data yang diambil, fitra yang digunakan, dan selanjutnya, sehingga nanti ketika kalian mulai pemetaan, paling tidak sudah punya gambaran, oh saya nanti akan TA tentang ini. Jadi, mappingnya selesai, ini juga selesai. Jadi, dari poin ini, jadi ini kita bicara mengenai prediksi air tanah. prediksi ketersediaan air tanah untuk ketakuan eksplorasi air tanah. Nah, detilnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Fadel, dan nampaknya saya kemarin melihat kalian di kuliah pemodelan, ketika saya tidak ada, tentunya cukup interaktif juga. Banyak yang bertanya dan seterusnya. sekarang juga ini hostnya akan saya berikan ke Kak Fadel ya? 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 Nanti silahkan ditanya sedetul mungkin, sehingga setelah 9.40 kita pindah rumah. Kalian sudah punya gambaran untuk dilakukan di daerah pemetaan kalian. Nah, minggu depan, jadi silahkan kalian coba, kita akan discuss mengenai pindah dari kuliah ini, minggu depan ini kan sebenarnya kuliah kelima ya, artinya sudah kuliah terakhir dari saya. saya akan melihat sejauh mana kalian bisa menggunakan pertaman rata yang kemarin, bagaimana ini digunakan, dan terakhir adalah kita lebih banyak diskas ya, diskas menggunakan case study di daerah pemetaan kalian. Oke, ada yang ditanya dulu? Kalau tidak ada, saya persilahkan Kak Fadel, nanti saya melihatnya dari rekaman, saya kemarin melihat rekaman kuliah kalian, untuk dilanjutkan. Ini harusnya sudah Kak Fadel, nanti rekaman yang akan di sana, jangan lupa kan berakses. Oke, silahkan dilanjutkan. Ya, Bang Fadel ya, Bang Fadel aja. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di 9.50 lah di rumah sebelah ya. Terima kasih pada teman-teman rekan-rekan 19, ini telah memberikan kesempatan pada saya pada pagi hari ini, untuk sharing knowledge mengenai penelitian yang saya bangun bersama Pak Budi Setiawan. Nah, di tahun kemarin, ini pernah sudah saya angkat dan saya presentasikan di event jurnal di Bandung. Mungkin ini sudah, mungkin masih menunggu konfirmasi bagaimana perkembangan dari penelitian saya ini dapat dipublikasikan. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik dengan penelitian mengenai air tanah, seperti pengukuran air tanah secara fisik ataupun prediksi air tanah yang berada di daerah pemetaan kalian, ini ada salah satu metode yang terinspirasi dari metode terdahulu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan data elevasi model sebaik mungkin. Ini kita kembangkan untuk membuat data seperti data kelurusan, data densitas. yang dimana, ya sebagaimana kita tahu kalau di dalam aspek geologi, alignment ini diindikasikan sebagai rekahan atau fracture, seperti adanya sesar, kekar, ya itu dua struktur yang vital. Di berbagai macam strategi dalam penentuan prediksi, seperti penentuan air, apa, zona panas bumi, atau zona gempa, gitu, dan sebagainya. Kali ini saya akan sharing mengenai penelitian yang berjudul alignment extraction and correlation to vegetation. Jadi kita lebih menekankan aspek kelurusan, namun kita hubungkan dengan aspek dari data indeks vegetasi dan indeks kelembapan. Jadi ini bakal ada dua peta, dua sumber peta yang sempat mengaruh dalam aspek penelitian ini. Jadi untuk pengenalan saja, ini kita pengenalan mengenai kelurusan. Jadi kelurusan yang kita dapatkan dari sumber peta seperti peta DEM, atau peta satelit lensat, sebagainya, itu kita interpretasikan sebagai tiga fitur. Yang pertama adalah fitur morphology. Fitur morphology seperti yang kalian tahu, itu kan ada fitur morphology itu kayak adanya punggungan, atau lembah, dan aliran sungai. Nah biasanya kalau kalian di pelajaran manualnya, untuk interpretasi kelurusan manual, kan kalian bakal memilih bagian punggungan-punggungan yang indikasi kelurusan, seperti punggungan ataupun lembah gitu kan, sama aliran sungai yang punya kelokan tajam gitu kan. Nah itu jadi indikasi kalian sebagai kelurusan. Nah jadi kemudian ini kondisi kedua, ini fitur geologi. Nah tadi seperti yang dijelasin sebelumnya, fitur geologi ini akan berpengaruh pada jenis sesar, lipatan, atau kekar. Nah jadi kalau misalkan, kalau kalian dalam pemataan, sebelum kalian pemataan geologi kan kalian perlu mempersiapkan dulu kan, ya mana sih indikasi struktur yang ada di daerah tersebut. Nah biasanya kalau kalian tandain, itu geologi fiturnya itu sebagai, kalian interpretasikan sebagai keadaan sesar, lipatan, atau kekar. Nah dan yang terakhir, ini, kelurusan itu diindikasikan sebagai indeks vegetasi dan kelembapan. Indeks vegetasi dan kelembapan itu, itu akan berpengaruh terhadap pasukan air, potensi keberadaan air yang muncul ke permukaan. Jadi kalau jika kalian karakter, kita cirikan, komponen dari kelurusan itu, kenapa bisa hubungan sama kehadiran vegetasi dan kelembapan. Nah jadi kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Nah jadi ini penelitian saya di Bengkulu Selatan, mungkin kalau ada teman-teman yang juga penelitian sini, kita lanjutkan. Nah jadi ini metode langkah kerja dalam penelitian. Jadi ada dua ya, dua sumber data yang saya pakai untuk penelitian ini. Karena ini penelitian awal, saya pakai data DEMNAS. ini data DEMNASnya kita lakukan proses shaded relief, yaitu proses penggambaran sudut bayangan dari azimut matahari, kalau dalam aplikasinya. itu kita lakukan shaded relief pada kondisi 0 derajat, azimut 0 derajat, azimut 45, 90, dan 135 derajat. Kemudian dari proses shaded relief ini, kita akan overlay. Nah proses overlay ini kan akan menghasilkan berbagai, menghasilkan peta shaded relief dari berbagai macam sudut arah pantulan matahari. Nah dengan sudut arah pantulan matahari tersebut, ini memudahkan kita dalam melakukan alignment extraction. Nah contohnya ini kan kalau kalian di perkuliahan melakukan proses alignment extraction ini kan secara manual. Jadi kalian tentukan mana indikasi adanya lembah, lipatan, atau aliran sungai yang memiliki seperti tegasan, tegasan yang tegas, atau tegasan halus gitu. Itu bisa kalian tandain sebagai kelurusan dan indikasi software. Ini kita pakai metode alignment extraction using line module. Ini biasanya saya pakai di software lain. Pakai software PCI Geomatica 2016. Kemudian setelah kita lakukan alignment extraction, ini kita kembangkan lagi. Kita masukin peta yang lineman tadi, hasil lineman itu kan dalam bentuk SHP, ini kita akan kembangkan menjadi peta densitas. Setelah itu untuk peta lensa delapan. Peta lensa delapan ini kan, kenapa saya pakai peta lensa delapan? Karena ini memiliki kualitas gambar pencahayaan yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Dan juga ini kan versinya gratis dan bisa diakses oleh semua orang. Jadi sangat affordable buat kalian yang ini untuk tanpa menguras biaya penelitian. Jadi lensa delapan ini selalu kita lakukan yang namanya koreksi radiometrik dan atmosferik. Koreksi radiometrik dan atmosferik ini saya pakai di software Envy. Bisa nanti coba kalian cari saja. Software Envy itu saya pakai untuk kalkulasi radiometrik dan atmosferik. Kemudian di aplikasi di software Envy juga itu kita lakukan kalkulasi, raster calculation. Jadi ada petakan, ini ada beberapa indeks yang kita pakai, ada tiga yang saya pakai di dalam penelitian. Itu ada indeks vegetasi, indeks kelembapan, dan indeks stress kelembapan. Setelah kita lakukan pengolahan data ini, nanti kita akan korelasikan. Korelasi ini saya pakai metode sederhana dulu. Mungkin ada pengembangan lebih lagi, pengembangan korelasi yang lebih baik. Ini saya pakai pengembangan korelasi linear. Nanti akan didemokan untuk cara korelasinya. Sehingga dari sini kita bisa lihat, menentukan. Jadi ini kondisinya di daerah saya ini, saya pakai untuk Kabupaten Bengkul, ini kita dapatkan pola kelurusannya itu cenderung ke Barat Laut Tenggara. Ini dominasinya. Di situ terdapat, di samping kanannya itu terdapat densitas kelurusan. Jadi yang warna biru ini densitas kelurusannya itu tinggi. Densitas kelurusannya tinggi, sedangkan yang merah ini densitas kelurusannya rendah. Jadi untuk densitas ini nanti saya bantu juga nanti kalau mungkin teman-teman belum tahu demonya, saya akan bantu. Ini kemudian hasil dari raster kalkulasi. Ini ada bagian A itu yang NDVI. NDVI itu singkatan dari Normalized Digital, D-nya lupa, itu Vegetation Index. Ini untuk vegetasi. Kalau ini yang ini untuk kelembapan. Dan MS ini untuk moisture stress. ini kita bisa lihat ya, kalau untuk indeks tumbuhan sendiri, ini kondisi di daerah bengkul usatanya termasuk dominasi tinggi ya. Berada di paling tinggi ini malah 0,97 indeksnya. Ini untuk NDMI Index sendiri, ini berada di kisaran 1 paling tinggi. Sedangkan untuk Moisture Stress Index, ini yang bagian C sama B ini, NDMI sama MSI ini mungkin berkebalikan hasilnya ya. Padahal sama-sama berbahas mengenai indeks kelembapan. Nanti bisa ditanyakan nanti. Ini untuk Tadi yang sudah saya bilang, untuk korelasi ya. Korelasi dari data antara densitas dengan tiga faktor indeks ini, kita bisa menjelaskan bagaimana korelasi yang berjalan pada kasus penelitian di sini, di pengusatan. Apakah memiliki korelasi baik dengan potensi air, air tanah terkhususnya? Jadi untuk ini ada nilai 0,166, ada nilai minus 0,433, dan nilai 0,379. Jadi nilai R ini merupakan nilai korelasi yang berasal dari faktor korelasi nilai R sebelumnya yang diangkat tadi. Jadi faktor korelasi linier itu sendiri, saya jelaskan sedikit, itu saya pahami ini secara luas, itu menggunakan klasifikasi indeks dari minus 1 sampai 1. Nah, jadi faktor minus 1 sampai 1 ini bukan berarti semakin kecil indeksnya maka semakin tidak memiliki hubungan, bukan? Jadi kita bisa menentukan apabila korelasi itu bernilai positif, semakin positif dan misalkan dia menunjukkan angka 1, itu artinya data yang kita korelasikan tadi yang densitas sama indeks tumbuhan itu, itu memiliki nilai korelasi yang sejalan. Bisa dibilangkan seperti kalau misalkan kalian contohkan sebagai kalau aliran sungai pada hulu, misalkan aliran sungai hulu itu umumnya kondisi lerengnya terjalan. Itu maksudnya korelasi positif dengan nilai positif. Tapi apabila kalian menunjukkan nilai seperti ini, yang indeks dengan densitas dengan moisture stress index ini, itu kan nilainya menunjukkan minus, minus 0,4. Itu artinya, ini berhubungan, saling berhubungan. Artinya semakin besar nilai densitas yang dihasilkan dari proses yang kita kembangkan tadi, semakin tinggi nilai densitas, maka semakin rendah nilai moisture indexnya, stressnya. Itu yang dimaksud dengan korelasi berkebalikan. Jadi kalian pahami dulu, maksudnya nanti secara singkat ini kita bahas korelasi positif itu menunjukkan hubungan yang positif dengan hubungan yang positif, atau hubungan negatif dengan hubungan negatif. Secara singkatnya negatif kali negatif, maksudnya positif. Sedangkan kalau untuk korelasi dari yang dipernilai negatif, itu sama saja menunjukkan korelasi, menunjukkan korelasi namun sifatnya berkebalikan. Berarti kalau misalkan nilainya positif dan bahkan nilainya negatif, berarti nilai korelasinya akan bersifat negatif. Dari penelitian sini, kita bisa indikasikan di daerah itu kan terdapat dikatakan bahwa hasil dari data kelurusan yang kita bangun tadi, itu merupakan indikasi dari zona lemah. Jadi kan di Bengkulu Satani kan termasuk zona yang rawan dengan berbagai kaderan macam strukturnya, jadi sebanyak 78%. Ini banyak sekali indikasi daerah yang punya zona kelemahan. Dari daerah ini, juga bisa kita lihat dari faktor tumbuhan dan kelembapannya, faktor tumbuhan dan kelembapannya dibarangin. Jadi ada indeks vegetasinya dari aspek NDVI tadi yang sudah kita bangun, itu menunjukkan tinggi juga dominasinya, indeks vegetasi di Bengkulu Satani. Terus kemudian indeks kelembapan juga, ini juga termasuk tinggi. Karena moisture sama vegetation ini memang saling berkertaitan, saling berhubungan. Jadi misalkan daerah, seperti yang kalian tahu ya, kalau daerah dengan kelembapan yang tinggi, itu pasti muncul yang namanya vegetasi tumbuhan. Terus kemudian ada, jadi bisa kita interpretasikan ya, bahwa indeks daripada tumbuhan dan kelembapan ini dapat mensupport, mensupport dari sistem kelurusan, analisis kelurusan untuk memprediksi potensi. Walaupun potensi yang didapatkan ini masih memerlukan pengembangan. Karena ini pengembangan yang saya lakukan ini bersama Pak Budi Zewan, itu juga masih dalam tahap awal. Jadi mungkin ada pengembangan dari metode lain yang mungkin akan bisa mendukung untuk support analisis untuk prediksi air tanah. Sehingga dalam penelitian ini masih terdapat keperluan yang lain. Jadi kita tidak bisa membatasi penelitian ini hanya dalam potensi saja. Karena sebagaimana yang kita yakini dan kita tahu, bahwasanya setiap penelitian yang berhubungan dengan potensi itu harus dibarangi dengan bukti. Jika tidak ada bukti, ya buat apa kan penelitian. Jadi kalau misalkan kalian penelitian air tanah, ya buktikan juga dengan hasil data lapangan kalian. Jangan cuma kembangkan modelnya saja kalau tidak ada validasi data. Validasi itu penting untuk membuktikan kalau penelitian potensi kita itu benar-benar sesuai sejalan sama dengan langkah kerja yang kita buat. Jadi demikian itu saja mengenai presentasi dari saya untuk analisis prediksi air tanah di kasusnya di Bengkul Usatan. Mungkin selanjutnya kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan sebelum masuk ke sesi demonya. Silahkan. Kalau kalian masih ada yang kurang mengerti, saya bantu jelasin nanti ya. Jadi silahkan saja bertanya. Langsung open mic saja. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang dimengerti bagi kalian yang mana yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan? Mungkin saya coba menjelaskan dengan ini sepengetahuan saya saja. Bang, ingin bertanya, Bang. Silahkan. Perkenalkan nama saya Nadia. Tadi yang di slide yang konklusion, Bang. Oh ya, oke. Nah itu yang di poin pertama itu mau tanya, Bang. Kan height density itu, Bang. Itu memang mengindikasikan zona rumah ya, Bang? Ya, jadi karena ini kan dari hasil data kelurusan kan, mengapa saya indikasikan sebagai zona lemah? Yang pertama tadi, itu kan indikasi ya. Namanya indikasi kan tidak mesti yang namanya, udah pasti namanya zona lemah kan. Itu yang pertama kan. Indikasi itu cuma menunjukkan kalau daerah itu banyak fracture-nya. Kan seperti yang dijelasin sebelumnya kan. Kalau indikasi kelurusan itu tuh berpengaruh pada perbutuhan fitur seperti joints, fracture, sama fault tadi kan. Yang kayak petahan, lipatan, atau rekahan. Nah kan itu kan hubungan dari struktur geologi tadi, itu kan mengindikasikan kalau daerah tersebut kan terdeformasi dengan baik kan. Nah kecuali kalau misalkan kondisi daerah itu ada yang udah ketutup sama andapan kuarter lah, atau memang daerah tersebut memang batuannya cukup resisten, menahan kondisi deformasi tersebut kan. Jadi indikasi ini hanya sebagai awalnya saja indikasi, bukan mengindikasikan kalau daerah ini udah pasti weak zone, bukan. karena kan kita kan bangunnya ini kan dari data satelit kan dari sekunder kan. Jadi nggak bisa ini lah intinya, kurang. Jadi harus perlu kajian lebih dalam untuk mengembangkan indikasi tersebut. Terima kasih bang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bang, izin tanya bang boleh? Boleh. Boleh ke slide yang ada petanya tadi nggak bang? Oke. Ada tiga. Ada yang moisturize terus. Oh iya. Iya ini ya. Nah itu tadi, untuk yang warna di petanya ini tuh memang ada ketentuannya atau sesuai ini kita aja bang? Oh iya, untuk ketentuannya sendiri ini bebas ya. Kalau... untuk warna ini kan nggak ada aturannya juga. Tapi ya misalkan kalian mau menyesuaikan, misalkan, kalian indeks NDVI. NDVI kan vegetasi, protabene-nya kan hijau yang paling tinggi gitu kan. Nah ini kan mungkin karena ini kan kita buat ini kan untuk memperlihatkan hubungan kelurusan dengan indeks vegetasinya aja. itu kan ada... kalau di... ini kan ada garis biru tua ini kan. Nah itu kan kelurusan tuh. Di mana ini kan kita overlay sama yang NDVI tadi, yang as index NDVI. itu kan rata-rata kelurusannya ini kan berkembang di daerah yang vegetasinya tinggi kan. itu kan ada hubungannya kan. Ini nggak mesti... kalau seandainya kalian mau buat warna hijab, bisa aja. yang penting, kalian modelkan data itu, bangun datanya itu, kalian present itu dengan baik, persiapkannya itu dengan baik aja. Oke Bang, makasih Bang. Ini nanti, kalau misalkan kalian mau bangun data itu, bangun-bangun data kayak dari data Lensat 8 itu, nyaranin sih pakai software NDVI ya. Pakai software NDVI. Ini direkam nggak sih ini? Direkam nggak ini deh ya? Halo? Iya Bang. Record Bang. Jadi, ini kan data ini kan, mungkin kalau teman-teman yang pernah coba-coba kan buat bangun data di Lensat proses kan, mungkin lebih nyaranin sih, kalau misalkan kalian mau buat indeks, indeks kayak NDVI ya, NDMI ini, lebih menyarankan sih pakai software NV aja, karena lebih baik kalau untuk ini lebih memudahkan lah, menurut saya. Menurut saya, kalau untuk kita kembangkan di RG, sebenarnya bisa juga sih. Cuman, raster kalkulasinya itu yang lebih rumit dibandingkan, dibandingkan software NV, kalau software NV ini kan memudahkan, sangat memudahkan sekali, karena, misalkan kalian mau raster kalkulasi, misalkan mau indeks NDVI, cukup masukin aja nilai band, kan ada band, kan Lensat itu kan ada band 1 sampai 13, untuk 8 itu sendiri, 1 sampai 13 ya. Jadi misalkan kalian mau bangun indeks NDVI, berarti masukin nilai indeks 4 sama 5, berarti kan, mungkin kalau MSI, ini berarti kalian masukin nilai band 5 sampai 6, Berarti itu jadi untuk, jadi itu memudahkan kalian. Kemudian kalau untuk analisis kelurusan ini, pertama kalau untuk biar cepatnya, untuk yang tadi metode line algorithm, itu saya pakai software dari BCI Geomatika, untuk penilaian, nanti kan ada rumus-rumusnya, itu bisa kalian baca nanti di beberapa jurnal-jurnal terdahulu ya, mengenai pemataan kelurusan geologi ya, untuk penelitian kalian juga untuk membantu penelitian. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Jadi mungkin kalau misalkan kalian ingin mencoba ini, ini datanya cukup 2 data saja dulu, ini masih pengembangan awal, mungkin kalau jika ada kesempatan, jika berbagi lagi mungkin ada pengembangan lagi ya data dari sini ya. Jadi ini datanya ada 2, ini data DEM, data dari DEMNAS, ini data DEMNAS ini kan spesifikasinya resolusinya 8 meter ya, jadi cukup sangat detail, termasuk detail juga untuk skala peta elevasi data ya. Terus ini lenser 8 Oli, ini pakaiannya 8 ya, ini terbaru yang ada nilai band 8 yang spesifikasinya itu 15 meter. Ini mendukung juga dalam penelitian. Jadi ada jagi? Atau saya ini mencontohkan saja bagaimana pengerjaannya? Atau gini? Pengerjaannya nggak bisa dari awal, karena ini cukup panjang juga prosesnya, dan memakan waktu didukung juga device-nya kurang mumpuni. ini. Atau saya lanjut aja? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Boleh, Bang. Lanjut aja. Ini gimana? Kita mulai. Taduh, saya cloud-box dulu. Send screen, send screen. masuk masuk gak masuk masuk ya jadi ini ini ya data dari saya ini kan ada data ini nanti kalian persiapkan saja misalkan kalian ingin bangun datanya tuh bisa kalian pakai seperti ini data yang sudah saya olah ini ada data NDVI saya matiin dulu saya data NDVI ini begini jadi bebas ya, mau warna apa aja yang mana yang menurut kalian merepresentasikan dari sebuah indeks bisa kalian buat disitu ya nah itu data dari indeks vegetasi jadi jelasin dikit aja tadi seperti yang udah dijelasin ya kalau warna biru itu berarti indeks vegetasinya tinggi kenapa kelurusan itu saya katakan kelurusan itu mengindikasikan menghubungkan dapat dihubungkan dengan indeks vegetasi yang tinggi nah ini kalau secara aspek logisnya aja jadi kalau misalkan ada data kelurusan ini kan tadi pertama udah mengindikasikan adanya zona lemah berarti ada zona rekahan di suatu daerah tersebut nah zona rekahan di suatu daerah tersebut kan umumnya akan menjadi tempat zona permeabilitas air nah itu kan masuk akalnya disitu udah jadi zona permeabilitas air kan otomatis zona itu kan lembab zona daerah disitu lembab jadi sehingga kehadiran vegetasi itu kan lebih tinggi pada daerah yang dekat dengan aliran kan aliran aliran sungai dan semacam kan nah indikasinya itu mencondong ke situ kecuali misalkan ada daerah misalkan kalau kalian bilang di daerah pinggiran sungai atau segala macam kan itu kan rata-rata kan daerahnya kan indeks vegetasinya tinggi kan karena itu tadi karena daerah yang condong dekat dengan sumber air tadi ya indeks kelembapan juga tinggi otomatis ya tumbuhan juga ada disitu nah terkadang pola tumbuhan itu pola tumbuhan itu kan vegetasi tumbuh itu kan terkadang mengikuti pola dari struktur rekahan itu sendiri nah jadi kalau kalian buat penelitian lagi tentang kelurusan membandingkan kelurusan lineman tadi itu bisa dibandingkan kelurusan lineman sama lensat itu bisa kalian lihat kalau umumnya indeks vegetasi itu akan mempengaruhi dan itu dipengaruhi oleh kelurusan ditandain oleh posisi dari vegetasi itu tumbuh yang mengikuti pola arah dari tren kelurusan rekahan yang ada di daerah tersebut nah ini kemudian ini ada peta MSI nah ini MSI ini Moisture Stress Index itu mengindikasikan bahwa semakin rendah stress stress air di permukaan itu mengartikan sebagai daerah tersebut itu berarti kondisi airnya itu banyak jadi kondisi air di permukaan itu banyak tidak stress lah kalau ininya sedangkan semakin tinggi semakin stress kan berarti airnya itu tidak ada secara kasarnya nah ini sama aja ini MDMI ini sama seperti DVI ya kalau kelembab pentinggi kan otomatis kan kita indikasikan bahwa itu adalah daerah yang memiliki water content akumulasi air dan menjadi potensi untuk ini penelitian kalian nah ini ada data lineman yang sudah dibangun mungkin kalau saya tidak bisa tutorialnya nanti kalian bisa cari saja di youtube di youtube atau sumber-sumber lain untuk identifikasi pola kelurusan ini bagaimana cara membangunnya nah disini kemudian ada data densitas data densitas ini kalian bangun dari ini ya dari nilai densitas ya densitas misalkan density akan kalian bangun data data densitas ini kalian bangun itu kan ini line density kita pakai line density seperti biasa bisa kalian atur dari data ingat ya ini data kelurusannya itu HP aja gak usah data raster karena kan cukup sulit juga kan mengubah jadi raster ini cukup pakai data kelurusan SHP dulu yang kalian olah baru masukin ke densitas ini bentar ditunggu dulu misalkan ini nih nanti kalian masukin data alignment kalian disini nah ini population 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 ini kalian selesaikan saja sama kondisi alignment ini kita lihat dulu nah ini pastikan untuk population fieldnya nah ini kita masukin yang di loan aja ya nah loan ini kan dibangun dari kita olah ya olah di Arjis aja ini ini pakainya ada fitur yang dari calculate geometry ini nah ini nanti kalian pakai aja untuk menghitung panjang nilai pastikan seluruh data yang kalian bangun itu dalam keadaan koordinat UTM karena kalau koordinat geografis cukup sulit untuk menghitung jarak luasan potensi gitu untuk kalian bangun nah ini dalam kondisi UTM ini kalian bangun seperti gam ini di layar jadi hasilnya ini ini berbagai kelurusan dengan panjang berbeda-beda jadi ada yang paling panjang itu ini 3 kilo paling panjang nanti kalian masukin nilai long ini panjang tadi nilai panjang tadi ini untuk radius ini untuk area unit tergantung sedetail apa kalian inginkan ada square kilometer ada meter mungkin kalau kalian mau detail bisa pakai meter saja nanti kita okekan ini kita tunggu dulu ya ini nanti hasilnya seperti ini kurang lebih ini seperti ini hasilnya ada yang warna beru ini mengindekasikan berarti kondisi alirannya tinggi kelorusannya zona lemah itu tinggi di sini zona lemah semakin kolor semakin tinggi nanti setelah kalian buat data ini setelah kalian buat bangun kalian akan membuat bagaimana cara kalian akan menghubungkan data tersebut data tersebut bisa kita buat hubungannya dengan menggunakan ini namanya create fishnet kita pakai create fishnet untuk bangun datanya ini kan data ini kan data raster gak bisa kita ketahui kan tabulasinya istilahnya kan kalau SHP kan kita bisa buka tabulasi datanya kan keterangan data sebagai panjang dan jadi kita bangun dulu data create fishnet ini kita pakai kita masukin data ini kita buat save-annya dulu misalkan misalkan kita simpan dulu disini aja kita buat namanya create ident kita save ini sudah kita buat datanya output-nya terus kita template extend kita sesuaikan sama area of interest saja misalkan petakan kalian 9x9 berarti kan area of interest nya itu area of interest ini itu data SHP bukan data atau data lain data SHP karena ini kan kita mau klip istilahnya kita mau klip mau kita potong jadi kita menyesuaikan sama data SHP dari daerah kalian kemudian untuk penentuan berapa jumlah hubungan data yang kalian bangun ini tergantung bisa ini di isinya di bagian rows and columns bagian kolom dan baris untuk ini bebas seberapa detail tapi umumnya 50-100 baik itu di kolom sama baris itu nilai 50-100 itu untuk detailnya kalau mau detail itu nilainya kalau karena ini daerah skala kabupaten kita buatnya 50 aja kita buatnya 50-50 nanti kemudian geometry type ini kita ubah jadi polygon setelah ini kita cek ini kan sudah semua nih densitas dan MSI terus template-nya sudah nanti kita bangun oke kan poligon oke kita tunggu nah ini hasilnya kayak gini ya jadi ada ada titik-titik dan ada polygon-nya nah ini nah ini titik-titik ini itu yang berasal dari area of interest yang kita buat tadi barusan terus langkah selanjutnya itu kita bangun dari ini nah sekarang angka yang kedua itu bagaimana kita memasukkan data index tadi ini kan data index ini kan terbagi jadi berapa interval tuh kan kayak MSI kan ada interval 0,3 sampai 0,6 ini kita pisahkan kita masukkan dulu kita buka dari data sparsial analis tool kemudian extract multi-values two points nah ini kita pilih extract multi-values two points kita buka nah ini dari data ini ini kan sudah ini kita masukkan data yang kita bangun tadi ini kita masukin yang data yang sudah kita buat di create vsnap barusan terus kemudian kita masukin rasternya nah rasternya ini karena MSI yang kita ingin kita pakai maka masukkan juga yang MSI nah orang-orang begini ya nanti satu-satu aja bangunnya nanti masukin data MSI dulu baru data densitasnya setelah itu kita okekan pengembangannya tunggu sudah masuk kalau sudah masuk jika kita buka atributnya itu ini hasilnya jadi ada nilai MSI extract ini kan 0 0 0 ini kan daerah yang tidak masuk ke area of interest nah ini yang ini kalau yang masuk area of interest nilainya ini 0,09 0,1 dan sebagainya terus kita lakukan lagi hal yang sama namun kita masukkan nilai densitasnya nilai densitas tadi kita masukkan langkahnya seperti biasa seperti yang barusan kita okekan okekan nah ini sudah masuk ketika sudah masuk jadi ini hasilnya jadi atribut data interval yang sudah ada barusan di raster itu jadi atributable disini jadi sudah masuk semua jadi ada hubungannya semua data disini ini data densitas jangan data kelurusan yang dimasukin data densitasnya yang sudah diolah dari kelurusan dan densitas harus dimasukin ini sudah masuk tertutup sekarang ini kan tadi kan barusan ada banyak nilai nol-nolnya itu kan sangat mengganggu untuk karena kan daerah itu kan daerah luaran daerah luaran dari area penelitian kalian lengkapannya jadi bagaimana cara kita memisahkannya ini ya kita pakai geoprocessing aja kita clip fitur clip nah ini untuk input dan clip kita pastikan dulu input itu data yang ingin kita potong data yang ingin kita potongkan data titik jadi kita masukkan dan MSI labelnya tadi sedangkan untuk clip fiturnya kita pakai data OI clip ini data untuk memotong memotong data input ini jadi saya langsung aja ini langsung kita klik kan nah ini kan ada tampak warna berbeda disitu warna hijau ya munculnya nah ini udah sesuai nih sama area of interest otomatis kan kalau di attribute tabel kan nah udah berkurang nih nilainya jadi udah didominasi oleh 9 nilai yang tersebut ini untuk nilai MSI dan densitasnya udah masuk sekarang kita kan mulai melakukan korelasinya korelasi ini kan masih terbilang linear ya mungkin kalau ada pengembangan lebih lagi pengembangan lebih jauh mungkin bisa pakai metode yang lain untuk korelasi data ini data yang ini kita copykan saja ini kita bangun grafiknya di Excel saja ya 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 kita select all aja data-data tadi ini kita copy kita copy terus kita masukkan di kita masukkan di Excel ya sebentar itu belum masuk ya Excelnya halo? belum masuk ya Excelnya belum bang oke, sebentar ya ini kita masukkan dulu sudah masuk ya nanti datanya itu yang sudah kita copy kan di Arjis barusan ini kita eh oh ini kita bener mana belum masuk nanti data yang ini mungkin kalau bisa kalian export ini jadi Excel nanti kalian copykan ke Excel karena biar bisa kita hitung ya korelasi tadi nilai korelasi yang kita buat itu ini memudahkan kalian kalau kita buat disini semuanya bisa juga cuman kan tidak tampak ya cuman hanya grafik saja yang dimunculkan disitu ini kita ambil contohnya saja ya jadi ini hasil data misalkan ini data yang sudah di copy misalkan data yang sudah kalian copy ini kan yang sebenarnya kan hasilnya yang tadi kan lebih banyak data yang di Arjis tadi kan yang kita buat kan titiknya lebih banyak kan nah kalau ini kan datanya lebih dikit nih ini karena beda beda yang kolom sama rownya tadi aja ini sebenarnya ini karena untuk menghitung secara luas aja ini kan kalau yang 50-50 kan termasuk udah detail itu mendetail jadi ini data ini seperti biasa kita buat korelasinya itu kita pakai metode ini Pearson ini Pearson Lineal Correlation nanti coba kalian baca-baca juga untuk statistiknya itu berguna sekali karena ini berkembang ini berbagai macam penelitian membutuhkan statistik yang namanya korelasi jadi ini ada densitas sama MSI ekstraknya ini contohnya saja ya ini ada 3,7 ada 2,5 yang sudah kalian bangun nah ini untuk korelasi kita pakai ini Pearson ya Pearson 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 nah ini R1 kita pakai ini atau mau kalian gesek ini selanjutnya ke bawah boleh terus kita bangun lagi ini Pearson oke kan jadi hasilnya kan 0,433 hasilnya kan berarti menunjukkan nilainya itu kan misalkan semakin tinggi lihat nih ini kan contoh nih contoh di poin 0 ini data densitasnya itu tinggi ya 3,27 misalnya sedangkan data indeks stressnya itu menunjukkan angka 0,1 nah berarti kan disini ada kemungkinan ya bawasannya semakin tinggi nilai densitas maka semakin rendah nilai stress kelembapannya nah itu ya itu kita menangkapnya jadi bukan berarti nilai korelasi minus itu bukan berarti tidak ada hubungannya ada hubungannya tapi hubungannya itu bersifat berkebalikan berkebalikan satu sama lain sama juga kayak ini kan kayak dia nomor satu ini kan nah ini ini kan juga nih densitasnya 2,15 terus sedangkan MSI nya 0,0 kan nah ini kan ini yang besar nilai densitasnya sedangkan nilai MSI nya kecil nah itu berarti indikasinya kenapa bisa dibilang sebagai indikasi negatif gitu nah dari data ini kita bangun ya kita buat nah ini kita blok nanti kita buat diagramnya diagram sederhananya nah kita pakai scatter plot nah ini kita buat scatter plot nah disini ada nah ini bangun ini kan nilai X ini kan nilai densitas nih sedangkan nilai yang atas ini nilai yang indeks MSI lah contohnya indeks MSI tadi nah ini kita bangun ya trend ini kita bangun trend line nya nah ini kan mencendongnya kan trend line nya kan naik ke kiri kan nah gitu ini gak apa ini memang hasilnya gini betul memang ini kita mungkin kalau membuat keterangan bisa juga nah ini susunongannya kan ke atas nih berarti kan semakin kecil nilai densitas maka semakin besar nah ini kan jelas nih naikan ke kirinya terus kita hitung ya nilai R nya tadi R nya sudah ini dapat 0,433 nah untuk yang misalkan kalau kalian mau pembangunan rumusnya tadi yang fungsi nilai tadi ini kita tambahkan more options nya kita kita display equation nya sama nilai R nya nah ini dia nah ini ya tadi gambar ini nah ini ya hasilnya ya kalau untuk dari penelitian tadi kita mengindikasikan bahwa hubungan densitas terhadap nilai MSI yang dibangun tadi kan menunjukkan korelasi berkebalikan itu ditandai dengan nilai yaitu 0,4 ini ya nah itu kurang lebih nah kalau kita pakai misalkan di aspek NDMI nah ini begini hasilnya semakin kekadang nilainya semakin tinggi jadi semakin tinggi densitas daerah tadi densitas tadi daerah densitas maka semakin tinggi nilai NDMI nya nah berarti kan indikasinya berarti seperti yang dibilang sebelumnya kan zona rekahan tadi akan memicu kelembapan permukaan pemicunya jadi saling berkorelasi satu sama lain indeksnya itu kurang lebih pembangunan datanya mungkin nanti kurang lebih seperti itu ya cara saya membangun data dari penelitian yang saya kembangkan bersama Pak Budi Setiawan sewaktu tahun kemarin jadi bahan skripsi dari penelitian ini yang harus ditekankan jika kalian memang berminat dan tertarik dengan metode apa saja yang dibutuhkan asesmen apa saja yang perlu dipakai pastikan dalam penelitian itu karena membangun potensi itu kita perlu data lapangan juga jadi tidak mungkin kita penelitian tanpa data lapangan itu seperti kurang bisa dibuktikan jadi perlu pembuktian lebih lanjut tapi setidak ini kan saya sharing mengenai bagaimana cara membangun datanya ini salah satu metodenya jadi data ini sebagai bantuan dalam analisis potensi air tanah di kasusnya di bangku rusatan termasuk semoga disitu kayak data lapangan itu minimal data air tanah dangkal atau air tanah dalam di pemukiman bisa kalian kerucutkan lagi pembangunan data hubungan kelurusan itu pada daerah-daerah yang notabene banyak pemukiman karena kebutuhan air itu dimana ada potensi air tanah pasti akan mengikuti hal yang lain seperti pembentuk lahan perubahan kawasan penggunaan lahan terus kawasan pemukiman dan sentral-sentral lainnya karena kalau di pembahasan mungkin kalau teman-teman di kuliah sebelumnya kan aspek kebutuhan air itu sangat penting jadi dengan membangun potensi ini kita mengembangkan potensi ini diharapkan itu membantu dalam tahapan eksplorasi air tanah berikutnya sampai di mana target capaian akhirnya itu kalian sudah bisa menentuin titik yang mana yang perlu dibangun kawasan air gitu kurang lebih jadi ini kurang lebih seperti ini ini bangun modelnya untuk datanya mungkin kalau teman-teman kurang paham atau gimana ada yang ingin ditanyakan lagi yang misalkan kalian kurang mengerti ini bisa saya bantu berikutnya 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 Terima kasih. 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 Masih panjang Cuman Ini mungkin Kalau misalkan Ini sudah Bisa dipahami Model yang saya Bangun Maksudnya mungkin Kalau kalian tertarik Atau menginat untuk mengembangkannya Itu bisa kalian coba dulu Bagaimana Metode-metodenya yang tadi saya jelaskan Mungkin kalau kalian bisa Menambahkan data Seperti data litologi Atau Bentukan lahan Atau segala macam Kan berpengaruh semua Kan setiap data itu Kan ini Kan data Potensi air tanah ini Kan banyak sekali pengaruhnya Kayak litologi Kelurusan Data kelurusan Yang mencerminkan Lona permeabilitas Terus Diikuti oleh Yang baru ini Yaitu indus vegetasi Dan kelembapan Itu kan mempengaruhi sekali Kan keberadaan air tanah Di daerah penelitian Jadi coba-coba saja Kalian bangun dulu Nika ingin Dan semoga Ini Harapannya Dalam penelitian Kali ini Masih Perlu Perlu pengembangan lagi Tapi Setidaknya Kita bisa Mendapatkan Gambaran Daerah ini Apakah Potensi airnya Itu Tinggi Atau tidak Itu kan Yang terpenting Itu kan Jadi Makanya Dari awal Sudah berulang Perlu validasi data Yang kayak data Sumur lapangan Tadi Yang sumur Bork Atau sumur Dangkal Gitu kan Sekian aja Dari saya Kalau tidak ada Pertanyaan Terima kasih Pada teman-teman Sudah Bersedia Ruang kewaktunya Untuk Bersama saya Dalam sharing knowledge Sharing knowledge Pernahnya penelitian saya Mungkin Kalau Nggak ada lagi Saya tutup Berarti kalian Ke rumah sebelah Ini Oh ya Oke ya Ini berarti saya Tutup nih ya Iya Baik Oh ya Terima kasih Pada teman-teman Kalian Apabila ada Kekurangan Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Saya Leave ya Bye 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 bye